Oke, selamat siang ya. Kali ini kita mau membuat konten mengenai review lampu fog lamp ya. Ini di depan Anda ini adalah fog lamp-fog lamp yang dipakai di mobil Toyota. Misalnya Toyota Innova Zeny, Toyota Yaris Cross, Colora Cross, Yaris-Yaris baru, Camry, Altis. Sekalipun mobil-mobil Lexus ya, dia menggunakan fog lamp seperti ini. Bawaan pabriknya menggunakan bohlam led. Ya, menggunakan bohlam led, bawaan pabriknya. Nah, kita mau mencoba atau mereview upgrade dari lampu ini supaya lebih terang. Ya, seperti itu. Nah, kita juga membahas mengenai Innova Zeny yang tipe bawah yang belum ada rumah fog lampnya. Nah, Anda bisa memilih opsi ini. Sebenarnya saya mereview ini, ya saya mencari juga mana yang terbaik untuk dijual. Dan saya sendiri memakai Yaris Cross. Jadi, kita pelajari untuk upgrade lampu, mana yang plug and play, mana yang PNP, mana yang bagus, ya. Mana yang terbaik, mana yang plug and play. Tidak merusak mobilnya, segala macam. Karena mobilnya adalah hybrid, ya. Dikalistrikan, segala macam. Jadi, kita modifikasi yang aman. Anda bisa nonton konten saya. Jika Anda ingin beli, Anda juga bisa WhatsApp saya di 0898-269-3838. Oke ya, kita bahas. Jadi, mobil-mobil yang tadi saya sebutkan, Innova Zeny, Yaris Cross, Corolla Cross, Lexus, ya. Yang rumah fog lampnya kecil, ya. Toyota Innova Ribbon juga termasuk, yang baru. Ya, yang tipe tinggi, tapi ya, jangan tipe rendah. Ini adalah bohlam fog lampnya. Rumah fog lampnya. Rumah fog lampnya seperti ini, kecil sekali, ya. Nah, ini bawaan pabrik dikasih bohlam hanya 4 watt. Nah, kita mempunyai versi upgrade dari bohlam tipe ini yang lebih terang. Kita mempunyai bohlam satu warna, warna putih, satu warna, warna kuning, ataupun dua warna dalam satu bohlam. Bisa putih, bisa kuning. Ya, jadi kita mempunyai tiga buah macam bohlam untuk upgrade bawaan pabrik yang plug and play. Bisa putih, bisa kuning bohlamnya dalam satu bohlam, atau Anda bisa beli warna putih saja, atau Anda bisa beli kuning saja. Kuning tujuannya adalah apa? Untuk hujan atau kabut. Kalau putih, untuk membantu headlamp Anda. Saya sendiri sudah memakai Yaris Cross dan saya upgrade menggunakan bohlam produk dari Juragan Lampu, karena aslinya cuma 4 watt. Nah, kita upgrade dengan watt yang besar. Ya, ini adalah bohlam produk dari Juragan Lampu. Di sini terdapat emboss Juragan Lampu. Ya, bohlamnya seperti ini, dan kita pasang plug and play. Ya, tinggal colok, tinggal plug and play lah. Tidak ada modif-modifan atau ubah-ubahan. Bohlam ini lebih terang jauh. Ya, saya sudah pakai di mobil saya sendiri. Anda bisa lihat reviewnya di video-video saya sebelumnya. Nah, karena saya sudah banyak membahas, bohlam ini kan bohlamnya tipenya adalah tipenya begini, L1B. Dia mengandalkan lensa dari rumah foglame-nya. Jadi, semi-projektor boleh dibilang. Jadi, foglame ini semi-projektor. Ya, semi-projektor dengan bohlam di belakangnya. Ya, jadi langsung lensa di depan seperti ini. Nah, saya pikir bohlam seperti ini, atau rumah foglame seperti ini, efisiensinya kurang. Kenapa? Karena tidak menggunakan reflektor. Ada reflektornya cuma sedikit, ya. Hanya mengandalkan lensa di depan. Nah, kemudian, akhir tahun kemarin saya ke Thailand. Saya melihat banyak di situ mobil Hilux, ya. Karena di Thailand banyak sekali double cap, ataupun Fortuner GR, ya. Mobil-mobil di Thailand kebanyakan kan solar, ya. Walaupun solar mereka tidak ngebul seperti mobil di Indonesia yang teman-teman dimodif ala-ala cumi-cumi darat, ya. Mobil-mobil di sana banyak diesel, tetapi dieselnya mungkin sudah Euro 6, ya, di sana, ya. Indonesia baru Euro 2 mungkin. Euro 2 mau ke Euro 4 aja susah banget. Ya, karena, ya, begitulah, ya. Di Indonesia bukan negara maju, bukan negara berkembang, tetapi negara terbelakang soal lingkungan. Ya, karena di sana bensinnya mungkin sudah bagus dan mobilnya tidak ada ngebul. Oke, kita tidak bahas soal ngebulnya. Kita membahas mengenai mobil-mobil di sana. Waktu saya ke sana ada Hilux, tipe rendah, tipe bawah, ya. Ternyata menggunakan fog lamp masih halogen. Nah, saya cari ternyata di online, di Indonesia, di Shopee, ternyata ada yang menjual rumah fog lamp yang masih menggunakan bolam halogen. Ya, jadi buat Anda kalau Innova Zenik tipe G belum pernah bawaan pabriknya belum ada fog lamp, Anda bisa beli sebenarnya. Anda bisa beli yang tipe ini, banyak sekali. Ini saya juga boleh beli dari online. Yang cuma 125 ribu rumah fog lampnya, bilangnya sih barangnya baru, tetapi ini bukan baru, ini adalah barang bekas atau copotan atau lelangan. Lelangan ini biasanya tidak sesuai dengan standar pabrik, makanya tidak diterima oleh Toyota, tetapi dijual ke bengkel-bengkel spare part atau penadah, ya, dijual dengan harga murah. Makanya kalau Anda beli spare part online, itu kebanyakan bukan baru sih. Barang yang tidak lolos pabrikan, pabrikan Toyota atau Anda beli spare part Honda, ya, banyak sekali ya, hati-hati buat Anda. Jadi, saya sudah beli beberapa kali banyak pedagang yang tidak jujur, dibilang baru, tetapi ini tidak baru sih. Kalau saya lihat sih ada cacat-cacatnya, ya, tapi masih bisa diterima lah, saya untuk demo juga, jadi saya beli juga. Ya, yang pasti original, mungkin baru, tetapi ada cacat seperti itu, jadi barang reject lah boleh dibilang, reject pabrikan. Karena kenapa? Mungkin suppliernya men-supply ke Toyota, Toyota merasa tidak sesuai, makanya dikembalikan ke suppliernya. Suppliernya tidak mau rugi, ya, dijual ke pasaran, ya. Marketnya di mana, ya, di online, paling gampang. Nah, ini ada yang versi halogen, tipenya, bolamnya, bisa Anda menggunakan tipe bolam tiga warna ini, ini adalah produk dari Juragan Lampu, tipenya adalah JL3, ya. Nah, kita akan coba demokan, jadi ini menggunakan bolam seperti ini, ya. Nah, ini bolam tipe JL3, Anda bisa beli, ya, bisa pasang. Bolam JL3 adalah bolam tiga warna, versi dari upgrade dari halogen paling terang, ya. Nah, ini ada lagi yang versi bilet, ya, mini Pro-G bilet. Nah, mini Pro-G bilet ini, hmm, banyak juga orang modif, ya. Kadang-kadang orang modif menggunakan mini Pro-G, tetapi mini Pro-G ini karena kecil bentuknya, ya. Ini tidak bisa di-adjust naik turun, ya. Jadi, mungkin setelannya datar. Nah, saya juga akan rencana masang di Yaris Cross saya, tetapi saya belum pasang, ya. Kenapa? Karena ini saya dapat, boleh dapat biletnya dari teman saya, pemain proyektor, ya. Nah, bilet ini, ini belum dilengkapi dengan soket, jadi kita harus bikin sendiri soketnya, ya. Nah, soketnya adalah soket L1B, ini belum ada soketnya, kita harus bikin sendiri soketnya. Nah, kalau ini Anda menggunakan soket H16, biasanya, ya. Ini sudah dapat, kalau Anda beli ini, Anda sudah dapat berikut dengan wiring dan cover relay dengan switch. Kalau Anda beli ini, hanya disediakan rumah Voklame-nya, ya, untuk Xenic. Tetapi ini bahas kita umum untuk Yaris Cross, Anda punya Yaris Cross, Anda merasa redup, Anda punya Toyota Lexus, ya, redup. Nah, Anda bisa upgrade bolamnya tipe ini, Anda langsung beli produk dari Juragan Lampu, ya, kita jamin terang. Nah, dari video ini kita mau membandingkan juga nanti bagaimana hasil outputnya, mana yang lebih bagus, ya. Jadi, kalau di mobil kan kelihatan kecil seperti ini, ini cover rumah Voklame-nya seperti ini, Anda lihat di mobil Anda, ya, kecil banget, kan. Ya, nah ini juga kecil banget, kan, ya, intinya adalah bisa, nah ini adalah model LED-nya, ya, Mini Pro G. Nah, yang versi Mini Pro G ini tidak ada setelan, jadi dia ya hanya bisa begitu saja, tidak bisa di setelan, naik, turun, ya. Sedangkan kalau original-nya ini ada baut setelan, Anda bisa putar setelannya, ya. Hanya dengan memasukkan obeng kembang dari depan cover Voklame Anda, Anda bisa putar seperti ini, dia akan berubah setelannya, naik, turun, ya. Nah, kalau yang versi Halogen pun ada setelannya di sini, ya, pokoknya intinya Anda tinggal putar pakai kunci 10, dia bisa di setting, naik, turun, nunduk, atau nungging, ya. Nah, sedangkan kalau yang versi bilet ini tidak ada. Nah, bilet ini banyak sekali di online, saya juga sudah cek, ada yang mereknya AS, ada merek B-Bot, ada merek Fahid, ada merek Pro 7. Semua ternyata tidak ada setelannya, jadi hanya datar saja. Ya, tidak bisa di setel, naik, turun, karena memang tidak ada setelannya, ya. Jadi, memang tidak ada setelannya, jadi ya hanya, ya, lurus saja begitu. Sedangkan kalau originalnya bisa di setel, naik, turun, nah, ini juga bisa di setel, naik, turun, ya. Nah, dari itu kita akan membandingkan bagaimana hasil outputnya, ya, bagus mana, dan modifikasi apa yang cocok untuk mobil Anda. Kalau saya, kalau Anda mau PNP, Anda cukup beli bohlamnya, ya. Anda cukup beli bohlamnya, ada versi satu warna, versi dua warna. Satu warna ada warna putih dan ada warna kuning, ya. Sedangkan kalau di versi, di versi bilet ini hanya satu warna, warnanya putih, ya. Dan ini ada laser, bilangnya sih laser. Tapi saya juga belum tes di mobil apakah lasernya berguna atau tidak. Nah, kalau ini versi JL3, JL3 ini bisa tiga warna, ya, paling, paling common, paling enak banget. Ya, bisa putih. Nah, ini adalah warna putihnya, ini adalah warna putih kuningnya, dan ini adalah warna kuningnya, ya. Jadi tiga warna untuk segala cuaca, ya. Putih kuning, kuning, putih. Ya, ini adalah bohlam JL3 yang paling gampang Anda upgrade, tetapi Anda kalau punya Yaris Cross atau Anda punya Zenik tipe Q misalnya, Anda harus beli rumah fog lampnya. Ini harganya kalau nggak salah di online sekitar Rp 550.000 sudah berikut wiring. Anda cukup ambil rumah fog lampnya saja, ya, untuk Anda modif dan Anda beli bohlam tipe JL3, Anda bisa langsung pasang, ya. Oke, ya, kalau Anda masih mempertahankan rumah fog lamp asli, Anda cukup beli bohlamnya, bohlam ini, ya, produk dari Juragan Lampu, di sini terdapat emboss Juragan Lampu. Bohlam ini paling terang, produk yang kita punya adalah 25 Watt. Itu udah nggak ada lawan, bro. Ya, ada harga, ada kualitas, di online banyak sekali yang menjual, tapi Wattnya kecil, hanya sekitar 15 Watt. Kita punya yang paling besar, 25 Watt. Outputnya sangat terang, dan saya saat ini memakai di Yaris Cross saya, ya. Nah, ini satu warna, warnanya adalah putih yang akan kita demokan, ya. Seperti ini saja, warnanya warna putih, ya. Kita juga mempunyai yang tipe dua warna, bisa putih, bisa kuning, nanti kita akan demokan di kesempatan yang lain. Nah, sedangkan proyektor bilet ini, ya, warnanya putih juga, seperti ini, dan dia ada fungsi tambahan laser, ya. Ya, seperti itu. Nah, kita akan tunjukkan hasil outputnya ke tembok, patternnya mana yang menurut Anda paling bagus. Karena modif-modif macam-macam begini bergantung ke harganya. Ini harganya rata-rata 2 juta, belum termasuk ongkos pasang, dan ada yang tidak menyediakan wiring, jadi Anda harus bikin wiringnya sendiri. Nah, sedangkan kalau yang ini, Anda ganti LED-nya saja, ini harganya setengahnya, setengah kurang dibandingkan Anda menggunakan bilet, ya. Dan pemasangan PNP, Anda tidak perlu khawatir soal kabel-kabel Anda potong, atau Anda utak-atik, oprek, karena semua tinggal colok soket. Nah, kalau Anda menggunakan ini, Anda harus mengganti rumah voklennya dan Anda membeli bolam CL3, ya. Tetapi kalau Anda menggunakan ini, ya, tentu ini dari beling, ya. Jadi, ini jangka waktunya atau jangka pakainya lama, sedangkan kan kalau ini plastik. Ya, kalau mini proji ini belum bisa kita bilang bagus atau tidak, karena harus diuji oleh waktu, karena tidak ada pendingin. Pendingin, ya. Pendinginnya adalah natural, tidak menggunakan kipas. Dan ini biasanya bermasalah di suka ngembun atau masuk air, ya, seperti itu. Dan ini dari beling, resiko, ya, namanya voklen di bawah kena batu, atau Anda nabrak trotoar, resiko pecah. Dan ini tidak bisa disetel naik turun, jadi fix. Jadi, kalau Anda merasa ketinggian atau merasa kerendahan, yaudah Anda terima nasib. Nah, sedangkan ini bisa disetel, karena ada setelannya original, Anda bisa setel tinggiin. Karena kalau original bawaan publik itu rendah sekali, Anda tinggal setel naik, itu bisa diputar. Ini pun juga bisa disetel naik turun, ya. Jadi, mana yang baik menurut Anda, ya Anda tinggal pilih sendiri. Nah, kita akan demokan hasil outputnya, ya, di tembok. Nah, ini kita coba dulu yang menggunakan bohlam JL3. Ya, ini kita kasih lihat outputnya di tembok di atas. Nah, ini yang menggunakan JL3. Ya, ini chipnya kita bisa adjust ulang, ya, seperti ini hasil outputnya. Oh, sorry. Seperti ini, ya, hasil outputnya. Sebentar kita adjust chipnya, kita balik, ya. Kita bisa membalik ini chipnya. Nah, ini kita balik. Karena ini dia mempunyai dua buah chip, chip kuning, chip putih. Anda bisa adjust, nah ini mungkin lebih baik, ya. Nah, seperti ini hasil outputnya, ya. Nah, menggunakan rumah fog lamp halogen bohlamnya tipe JL3, hasil output patternnya. Ya, nah, sekarang kita akan demokan yang menggunakan rumah fog lamp asli, punya bawaan Toyota dengan upgrade bohlam. Nah, ini hasil outputnya, ya. Anda bisa lihat hasil outputnya, ya, seperti ini. Ini sangat terang, bro. Ya, sangat terang. Dan ini sudah di, bohlamnya sudah bukan original, ya. Kalau original hanya 4 watt, sedangkan ini menggunakan bohlam 25 watt. Nah, sekarang kita menggunakan bilet, ya. Bilet ini banyak dijual di online, harganya sekitar 2 jutaan. Ya, nah ini kita kasih lihat hasil outputnya. Hasil outputnya bilet seperti ini memang dia rata, ya. Ya, rata dia padat di tengah, tetapi pinggir-pinggirnya ini polos, ya. Pinggir-pinggirnya kurang padat, ya. Nah, kalau Anda memilih cut off atau rata, ya ini bilet, ini memang bagus. Tetapi kalau kita untuk fog lamp mengejar adalah padat di tanah, ya, padat di tanah. Nah, video ini kita buat karena saya belum install bilet. Saya sudah install tipe ini dan cukup puas, ya, cukup puas. Kalau bisa lebih puas lagi, ya makanya kita mau mencoba tipe ini. Saya belum install di mobil, kenapa? Karena saya sedang mencari soketnya, ya. Karena soketnya kita mau bikin plug and play. Kenapa kita perlu bikin plug and play? Karena saya tidak mau memotong kabel-kabel di mobil, ya. Mobilnya tipe hybrid, peka yang namanya kelistrikan. Saya tidak mau garansi dari pabrikan hilang, ya. Karena kita mengupas atau memotong kabel, seperti itu. Karena gampang sekali Toyota nanti bilang, wah, gara-gara Bapak modif lampu, jika suatu saat terjadi malfunction di fungsi hybridnya atau di kelistrikan mobil dengan gampang menyalakan, Bapak modif lampu, kabel dipotong-potong ini, Nah, saya tidak mau terjadi itu, makanya saya memilih tipe ini karena tinggal colok aja, ya. Plug and play. Nah, kalau ini belum karena soketnya belum ada, ya. Jadi saya belum install. Nah, kelemahan lain adalah ini tidak bisa di setel naik turun. Karena nanti kalau jatuhnya ketinggian, jatuhnya kependekan, susah seperti itu. Karena memang ini tidak ada adjusternya. Beda dengan originalnya ada adjuster. Anda boleh cek, omongan saya, Anda mau cari merek AS, Anda mau cari merek Fahid, Anda mau cari merek B-Bot, Anda mau cari merek Pro 7, semua tidak ada setelannya. Tidak ada setelannya. Tetapi memang menggunakan Pro G adalah outputnya cakep. Cakep, lebar, ada garis, tetapi kita tidak tahu padat atau tidak. Saya butuhnya padat di jalan. Dan ini tidak ada yang tiga warna. Atau dua warna, putih atau kuning. Karena kalau di hujan, kalau di kondisi jalanan biasa mungkin putih beginilah. Tapi kalau hujan, habis hujan, kondisi habis hujan. Bukan pas hujannya, kalau hujannya masih oke lah. Habis hujan, aspal basah. Kalau dikasih warna putih, Anda seperti tidak pakai lampu. Apapun lampu apa, saya ngomong apa adanya, tidak kelihatan, habis hujan. Ya, seperti itu. Habis hujan, jagonya di lampu warna apa? Warna kuning. Nah, warna kuning ini ada di JL3. JL3 ini bisa warna kuning dan kita akan demokan output warna kuningnya. Seperti ini hasil outputnya di tembok. Jadi kalau Anda mau konvensional, Anda bisa memilih tipe ini. Ya, untuk InnovaZenic, ini adalah versinya bawaan pabriknya adalah halogen. Ya, ini nyebeling, reflektornya chrome. Anda kalau rusak pun Anda bisa ganti bohlamnya saja. Nah, jadi ini adalah tipe common. Jadi kalau Anda punya InnovaZenic atau Fortuner DR, Anda bisa ganti-ganti sih sebenarnya. Saya juga sedang mencari mana yang baik. Ya, mana yang baik, ya nanti kita mau jual. Jadi ada orang punya, Pak, solusi lampu terang untuk Yaris Cross atau untuk Fortuner DR atau apa yang benar-benar plug and play. Ya, ada. Kita tahu gitu loh, apa kelemahan, apa kelebihannya. Ya, oke. Terima kasih sudah menonton. Itu review dari saya. Saya sedang membuat ini kabelnya supaya bisa plug and play. Jadi tinggal colok di mobil. Nanti kita update outputnya di mobil ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.